Intro Pemirsa hujan lebar disertai air kencang yang terjadi secara tiba-tiba minggu sore telah menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi terutama pohon tumbang di sejumlah wilayah di Bali Stasiun meteorologi Ngurah Rai dan Pasar mencatat kecepatan angin maksimum yang terjadi sebesar 21 knot atau 37,8 km per jam Diana Hikmah, prakirawan BBMKG Wilayah 3 mengatakan secara umum kondisi cuaca di Bali saat ini cerah berawan karena tidak demikian masih ada potensi terjadinya hujan sedang atau lebat yang dapat disetai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat terutama di wilayah Bali bagian barat, utara, tengah, dan timur angin dominan bertiup dari barat ke utara dengan kecepatan 4 hingga 20 knots ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4,0 meter yang berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Perairan Selatan Bali NTB, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, dan Samudera Hindia Selatan Bali NTB oleh karena itu, masyarakat dan kapal-kapal yang melakukan aktivitasi daerah tersebut diimbel untuk tetap waspada dan mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum melaut masyarakat yang berada di daerah topografi tinggi agar mewaspadai tanah longsor dan pohon tumbang Winate Bali Post melaporkan